Pandemi COVID-19 masih memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Relawan Seci tahenti menjangkau berbagai lokasi dan mengelurkan tangan dengan penyaluran paket beras cinta kasih demi meringankan penderitaan yang ada. Relawan Yayasan Buda Seci Indonesia bersama anggota TNI, Polri dan perangkat daerah setempat memberikan bantuan paket sembako berupa 10 kg beras dan 20 masker untuk keluarga terdampak COVID-19 di RW 04 Kelurahan Gelodok, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Kita semua sangat semangat, sangat senang untuk membagi kebahagiaan ini bersama warga setempat. Untuk di wilayah RW 04 Kelurahan Gelodok ini ada 67 paket, berupa satu paket itu adalah 10 kg beras plus 20 buah masker. Semoga sembako ini bermanfaat, paling enggak juga bisa mengurangi penderitaan antara warga, terutama yang terkena dampak COVID-19 ini. Mayoritas warga berprofesi sebagai pedagang dan buru serabutan. Melihat kondisi warga yang memprihatinkan, Relawan Seci bersama pihak TNI pun memberikan semangat dan dukungan moral agar warga dapat tetap bertahan di tengah pandemi. Saya membagikan di RW 04, khusus di RW 04 untuk warga yang terpapak COVID-19 sebagai contoh untuk pada warga yang lain. Untuk pembagian atas nama tiga pilar juga ikut membagikan, pembagian dan pembagian beras ini dari Bunda Suci. Jadi ini sebagai contoh kepada masyarakat juga. Saya mengimbau kepada masyarakat supaya tetap menjaga kesehatan dan menjaga jarak, supaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Sayroh adalah salah satu warga yang menerima paket bantuan ini. Ia merasa bersyukur di tengah krisis ekonomi yang dialaminya saat ini, masih ada kepedulian dan perhatian yang diberikan kepadanya. Bantuan ini pun dapat menjadi semangat baginya untuk terus berdaya. Bakti sosial yang terwujud dari kepedulian berbagai organisasi kemanusiaan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberdayakan warga prasejahtera di tengah pandemi COVID-19.